Hadiri Hood ke-77 TNI, Megawati duduk berdampingan dengan Prabowo. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun atau Hood ke-77 TNI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 5 Oktober 2022. Ia tampak duduk bersebelahan dengan Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto. Terlihat, Megawati mengenakan pakaian benuan semerah dan kacamata hitam. Sementara, Prabowo mengenakan jas lengkap bernuansa biru. Saat tiba dan duduk di kursi, Megawati melepaskan masker untuk bisa melanjutkan perbincangannya dengan Prabowo. Megawati tampak tertawa kecil saat berbicara dengan mantan dungeon Kopassus tersebut. Begitu dimulai, pasukan upacara mulai memasuki lapangan upacara. Kemudian, komandan upacara Kolonel Laut atau PM Moh Erwin Kasirun memasuki lapangan upacara untuk mengambil alih pimpinan. Setelah itu, lambang-lambang kesatuan memasuki lapangan upacara. Komandan upacara memimpin untuk penghormatan pasukan kepada lambang-lambang kesatuan. Selesai itu, perwira upacara Brigjen TNI Novi Helmi Prasetyo menyampaikan laporan. Lalu Jokowi berserta Iryana Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berserta Wuri Ma'ruf Amin menuju member kehormatan. Heru meminta pengertian dari masyarakat bahwa pada pelaksanaan itu akan ada sistem buka tutup lalu lintas. Sementara itu, Kepala Staff Umum atau Kasum TNI Legend Eko Margiono menerangkan nantinya Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi akan menjadi inspektur upacara pada hut ke-77 TNI di Istana Negara. Nantinya Jokowi juga akan menyampaikan demo aktrasi pesawat TNI Angkatan Udara. Selain itu, Kepala Negara juga akan melakukan video conference dengan sejumlah prajurit yang tengah bertugas di 4 daerah. Daerah yang dimaksud ialah perbatasan RI Kalimantan di PLBN MTKOM, PAM, terluar di Sagi Heta Laut, perbatasan RI PNG di sektor selatan khususnya di Merauke, di PLBN Sota, dan perbatasan antara RI dengan Timur Leste yang ada di PLBN Mota Ain. Setelah selesai melakukan video conference, Jokowi akan berjalan menuju ke depan istana untuk melihat beberapa kendaraan tempur terbaru yang dimiliki Indonesia. Kemudian, Kepala Negara menuju ke panggung untuk menerima devil pasukan TNI dan alus istana.